yang saya penasaran sih dari dulu ada, saya kan punya banyak temen kita open minded ya lah, open minded jawab sebisanya aja, kalau gak bisa ya gak usah oh iya, insyaallah saya kan juga banyak temen, temen-temen ya di kampus, di kerjaan gitu kan saya tanya mesti gak tau juga dia gitu loh ada Kristen Katolik, Nasrani sama Protestan, Ortodok itu bedanya apa kak? Nasrani itu apa pak? di, kalau di kita kan ada Nasrani berarti gak ada ya, itu gak ada ya saya gak kenal Nasrani di dalam kitab kami itu adalah ya Nasrani itu ada di dalam kitab kami itu adalah sekte, sesat oh berarti tinggal ada empat tadi itu Protestan, Katolik, Ortodok sama Kristen katolik Kristen, Protestan Kristen, Ortodok Kristen, lah semua Kristen itu tapi temen-temen itu cara ibadahnya kok berbeda ya kak ya iya dong, coba kayak Sunni sama si A kan beda juga pak kalau si A tuh cenderung pakai batu kan, bawa batu, taruh disini, sujud gitu nah itu si A, kalau Sunni kan gak kan gak pakai batu nah itu oh tapi si A Islam ya Islam sih dia aja gak gak mau ngakui gitu loh ya weh gak, maksudnya maksudnya tapi kan tetap sholat juga gitu loh ya, kalau bapak pakai batu gak? entahlah tapi sama gak? gak, gerakan sholatnya pun beda ada yang lain ada yang beda-beda jadi kalau Anda bertanya kan Protestan, Katolik, Ortodok itu beda-beda ibadahnya nih saya kasih tau sejak semula Kristen itu semuanya sembahyang semuanya ibadah tujuh waktu ya lalu ada empat di timur ya pusat kekristenan itu itu kan tersebar di seluruh bangsa kan pusat kekristenan itu ada empat di timur yang pertama itu adalah Yerusalem lalu Antioquia lalu Turki lalu satu lagi itu Mesir nah satu di barat itu yang namanya Roma nah ini akhirnya skisma skisma sejak semula ini sama semua cara ibadahnya semua sama kitabnya sama semua maunya sama nah tahun 1054 yang di barat ini pisah dari yang di timur nah dia menggunakan ritus barat sendiri tata cara ibadahnya ini tetap sembahyang masih sembahyang jadi sampai sekarang Katolik itu masih sembahyang dan sama-sama dengan Ortodok ya nah barat ini pecah lagi nah timbul lah yang namanya Protestan nah itu jadi karena ini ritusnya sudah barat terus dari Katolik ini pisah lagi skisma jadi Protestan nah mereka ya sekarang ibadahnya lebih lain lagi gitu kalau sejak semula ya ini seperti yang Ortodok lakukan gitu itu berarti tapi kitabnya tetap satu ya walaupun sama kitabnya itu sama Tuhannya sama teologinya sama sama untuk ini perjanjian lama sama perjanjian baru itu pendelasannya gimana Kak Gata perjanjian lama perjanjian lama itu adalah nubuatan nabi-nabi perjanjian baru itu adalah penggenapan dari perjanjian lama yang dituliskan oleh para rasul jadi perjanjian lama itu adalah nubuatan nabi-nabi yang dituliskan ya dan perjanjian baru adalah penggenapan dari nubuatan yang ditulis para rasul Jadi kan dulu kan Tuhan itu berjanji Dia mewahyukan kepada Musa Janji nanti Yesus itu akan sama seperti Musa Akan mengeluarkan seluruh bangsa itu keluar dari perbudakan dosa Nah Ayub juga menuliskan nanti Yesus itu akan seperti Ayub Dia akan taat, dicobai mau seperti apapun Nah lalu Yunus dinubuatkan dia mati dalam perut ikan tiga hari Nanti Yesus itu di masa depan dia juga akan mati tiga hari seperti Yunus Abraham juga demikian Bapak mengorbankan anaknya Jadi Yesus itu dikorbankan oleh sang Bapak Nah semua nabi-nabi ini menubuatkan baru ngasih tau doang tuh janji Nah nanti kalian akan diselamatkan dengan cara seperti ini gitu kan Lalu digenapi lah itu turunlah firman itu ke dunia diutus oleh sang Bapak Menjadi manusia dan semua yang dinubuatkan itu terjadi Disaksikan para rasul Sama rasul ditulis gitu Itu yang perjanjian lama dan perjanjian baru Jadi baik perjanjian lama yang ditulis nabi-nabi Dan perjanjian baru yang ditulis para rasul Menceritakan satu mesias yaitu Tuhan Yesus Kristus Itu Lusai pergi ngomongin Yesus Abraham ngomongin Yesus Nah Nuh, Nuh kenapa dia membangun Bahtera Sama seperti Yesus membangun gereja Jadi kisah Nuh itu kan dia membangun Membangun Bahtera Diketawain orang Nggak mungkin Nanti ada banjir padahal lagi nih Nah sama seperti Yesus 2000 tahun yang lalu juga gitu kan Aku dirikan gerejaku Kalian semua yang masuk di dalam kumpulan gerejaku Yang adalah tubuhku Kalian semua akan selamat Jadi Nuh itu adalah tipologi dari Yesus Kenapa kisah Nuh seperti itu ya menceritakan tentang Yesus Jadi semua nabi-nabi itu menceritakan tentang Yesus Tidak ada the one and only Jesus Itu loh iman Berarti mulai perjanjian lama itu sudah disebutkan namanya itu Yesus gitu ya Kalau namanya nubuatan pak Kalau namanya nubuatan itu tidak pernah disebut nama Tetapi seperti apa dia lahir Contoh ya Di dalam tauratnya Musa Dituliskan ya Keturunan perempuan ini Dia nggak bilang keturunan Adam Tapi keturunan dari perempuan Makanya Yesus itu lahir dari seorang perawan Karena dari keturunan perempuan Itu dari Musa aja sudah menembuatkan itu Yesaya juga demikian Seorang perawan muda Nah itu Jadi semua nabi-nabi itu ngomongin tentang Yesus Dan semua rasul-rasul itu ngomongin tentang Yesus yang mereka saksikan Secara terang beneran di hadapan Untuk penamaan Kitab kami ini yang ngomongin Yesus Nah untuk penamaan sendiri Penamaan Yesus Kristus itu berarti dinamai sama Bunda Maria ya Bukan Malaikat yang menyuruhnya Allah Allah yang memberikan nama itu disampaikan oleh malaikat Datang kan ini malaikat Gabriel kepada Maria kan Pada bulan yang ke-6 setelah Yom Kipur Setelah Elisabeth Setelah Jakaria dan Elisabeth itu Juga mengandung anak Yohanes Pembaptis Kalau di Islam mungkin Yahya ya Saya nggak tahulah ya Nah jadi bedanya 6 bulan Nah disitu Malaikat berkata kepada Maria Maria sesungguhnya Roh Allah akan turun atasmu Dan engkau akan melahirkan anak yang akan disebut Kudus Anak Allah Dan engkau harus menamai dia Yesus Nah arti Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan Karena kan udah berjanji Dulu diperjanjian lama juga dikatakan ya Seorang perawan ini akan melahirkan anak yang disebut Immanuel Salah yang menyelamatkan Nah dikatakan lagi nih sama malaikat kepada Bunda Maria Engkau harus menamakan dia Yesus Sebab dia yang akan menyelamatkan umatnya Itu Oke oke Oh pandangan Agama saudara-saudara Mbak Agata ini Mengenai Dajjal itu bagaimana Pak? Kami tidak mengenal Dajjal Musa tidak pernah ngomongin Dajjal Nuh nggak pernah ngomongin Dajjal Rasul Yohanes tidak pernah ngomongin Dajjal Dajjal mungkin ada Nggak ada ya Nggak ada Oke oke Yang Trinitas itu Yang apa mbak ya Yang Trinitas itu Kristen apa Katolik apa Semua Kristen itu percaya Allah itu terhitung Enggak Trinitas Tiga dalam satu Satu dalam tiga Oh itu semuanya ya Semuanya Soalnya Saya satu Kayak saya satu Tapi sebenarnya saya tiga Apa itu yang tiga Badan saya Dari ujung kaki sampai ujung rambut Badan Nafas saya Atau roh saya Lalu pikiran saya Atau suara saya Ini tiga dalam satu Suara saya itu ada di dalam diri saya Roh saya ada di dalam diri saya Dan diri saya ada di dalam roh Jadi Trinitas itu adalah Tiga dalam satu Nah saya ini Satu Maka Trinitas adalah Satu Allah Yang memiliki firman dan roh Allah itu satu Yang disebut Bapak Memiliki firman dan roh Ini yang namanya Tritungga Firman dan roh Berarti juga di Alkitab Juga diwajibkan Untuk mengimani Hal yang goib kan Ya mbak kata ya Mau diwajibkan Mengimani yang goib Allah itu memang goib Firman itu adalah Terang yang tak terampiri Bapak itu adalah terang Roh itu terang Ya ini memang Allah itu goib Alias roh Di dalam Alkitab Dikatakan Allah adalah kasih Kasih kelihatan gak Gak kelihatan Karena kasih itu adalah goib Allah adalah terang Terang yang tak terampiri Terang itu Kelihatan gak Cahayanya juga menyilaukan Kita aja kalau ngeliat matahari Gak bisa kan Yang kita lihat adalah Cahaya yang pecah gitu kan Sinar yang terpecah-pecah Itu yang kita lihat Sehingga memancar Gitu Dan menerangi gitu Kalau kita lihat matahari Ya kita gak bisa ngeliat Jadi Allah adalah Allah adalah roh Allah adalah kasih Allah adalah terang Yang tak terhampiri Allah adalah api Yang menghanguskan Nah itu Jadi Allah kami itu memang goib Tidak pernah kelihatan Allah kami Allahnya Allahnya Mbak Agata itu Berarti juga Ini kan Yang dipercayakan memang Maha skalanya kan ya Juga menciptakan kejahatan Gitu kan Wah Allah kami gak pernah Menciptakan kejahatan Berarti gak maha dong Untuk apa dia menciptakan kejahatan Karena Allah adalah baik Bukan Allah adalah jahat Allah itu yang kudus Masa Allah menciptakan kejahatan Berarti dia bukan Maha kasih dong Tidak mungkin Allah itu Bertentangan dengan sifatnya Yang jahat itu Adalah iblis Masa Allah adalah jahat Kalau Allah menciptakan Iblis siapa yang menciptakan Iblis itu tidak diciptakan Yang diciptakan itu Malaikat Malaikat yang berbuat jahat Jadi sejak semula itu Tidak diciptakan Iblis Contoh seperti Bapak Bapak punya anak Ya Anak Bapak jadi penjahat Apakah istri Bapak Melahirkan penjahat Atau melahirkan anak yang baik Pada akhirnya Pada akhirnya dia menjadi penjahat Oleh dirinya sendiri Nah Iblis itu demikian Yang diciptakan adalah Malaikat Tiba-tiba Dia itu Ingin Menyamakan dirinya Dengan Allah Maka dia menjadi Iblis Nah gitu Jadi apakah Allah Menciptakan yang jahat Enggak Sama seperti Bapak Apakah Bapak Dengan istri Bapak Melahirkan anak Yang adalah seorang penjahat Ya tidak Pasti yang Anda Yang dilahirkan istri dan Anda Itu adalah anak yang baik Tuh Tapi kalau pada akhirnya Dia menjadi penjahat Ya itu pilihan dia Dia jahat Kalau sepengetahuan saya Kan yang namanya Maha segala itu kan Dia punya hak prerogatif Atau apa ya Yang menciptakan Sesukanya Untuk menyeimbangkan Apa yang diciptakan Tidak pernah ada diksi Siang ada malam Ada Dingin ada panas Saya tidak pernah Mendapatkan diksi Di dalam Alkitab Allah itu Maha segalanya Itu gak Yang maha segalanya itu Mungkin Allahmu Mungkin Gelar itu Ada di dalam Literasi Anda Tetapi Allah itu Baik Enggak soalnya Kemarin saya Saya tanya Enggak Soalnya Alakam Gini pak Soalnya Allah kami Tidak dibilangin Itu Maha segalanya Yang ada itu Maha kuasa Mungkin Oke sekarang Oke lah Gini ya Kalau dikatakan Allah maha segalanya Ini benar gak Setuju gak Allah Allah di dalam Iman Islam itu Maha segalanya Benar Betul Bisa gak Allah itu dibilang Maha berak Bentar Bisa gak Allah itu dibilang Maha berak Enggak Bisa dibilang Maha segalanya Jadi Maha segalanya Ya segala-galanya Allah maha batuk-batuk Kan gak mungkin Makanya Nama-nama Allah Itu kan 99 Gak semua kan Jadi kemahaan dia Betul gak Ya itu kan Dimensinya kita kan Gak Bukan dimensi manusia Lagi itu Saman-samakan Untuk kemah Jadi Jadi Allah maha segalanya Kalau gitu Bentar Jadi Allah maha segalanya Itu Bukan artinya Segala sesuatu Itu ada dia Allah maha penjahat Kan gak Gini Maksudnya dari Allah maha segalanya Itu adalah Segala-galanya Ini adalah Bersumber dari dia Itu Oke Untuk Penciptaan Adam Kak Agata Gimana itu ceritanya Di Alkitab Adam diciptakan Dengan Dari tanah ya Allah itu diciptakan Dari tanah Dari debu tanah Ditiupkan roh Allah Sehingga Adam itu hidup Kalau penciptaan Kak Agata Pernah Belajar itu gak Apa itu Bukunya Dokter Hawkins Gak tahu Apa isinya Yang Force and power Itu Jadi Tingkat emosi Dan tingkat Kebatinan Kak Agata Pernah meditasi Gak 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 pernah Jadi semua Yang ada Di Alkitab Itu Ini tanya Gak boleh Ada yang tersinggung Gak boleh Ada yang paper Sama-sama Ingin belajar Itu Semuanya Pakai logika Ya Kira-kira Kira-kira Pakai Maksudnya Harus pakai logika Soalnya kemarin Saya itu Tanya Betul Kemarin Saya itu Tanya Bukan Tanya Ya Yesus Itu Bahkan Bilang Gini Pak Kasihlah Tuhan Allah Dengan Segenap Akal Budimu Dan Dengan Segenap Pikiran Jadi Mengasihi Allah Mengenal Allah Itu Memang Harus Dengan Akal Budi Gak Bisa Asal Imani Aja Gitu Kan Kayak Kita Beli Kucing Dalam Karung Kami Gak Dibolehin Itu Yesus Sendiri Bilang Itu Kamu Menyembah Allah Yang Tidak Kamu Kenal Mani Karena Kami Mengenal Makanya Kita Ditanya Pun Kita Selalu Apa Memberi Pertanggungjawaban Atas Iman Kami Yesus Itu Nyuruh Kami Itu Berakal Berapologetika Namanya Berarti Untuk Untuk Yang Yang Belum Diketahui Kita Seperti Alam Ruh Setelah Kematian Itu Dijelaskan Belum Terlihat Itu Kitab Yang Masih Dimensi Materi Ini Dimensi Kalau Tentang Alam Setelah Mati Itu Dijelaskan Kenapa Karena Yesus Itu Membangkitkan Lazarus Yesus Sendiri Itu Sudah Turun Ke Dunia Orang Mati Jadi Bahkan Kami Sudah Tahu Kami Berakhir Seperti Apa Kenapa Karena Yesus Itu 2000 Tahun Yang Lalu Yang Adalah Yang Ilahi Turun Ke Dunia Mengambil Rupa Manusia Dia Bahkan Dia Turun Ke Dalam Dunia Orang Mati Seperti Apa Nanti Mati Makanya Di Dalam Alkitab Kami Dijelaskan Contohnya Lajarus Yang sudah Dibangkitkan Empat Hari Mati Sama Yesus Dia Itu Mati Dituntun Oleh Malaikat Ke Sorga Sementara Orang Kaya Yang bersama Dengan Lajarus Itu Juga Mati Dituntut Iblis Menuju Tartarus Nah Setelah Itu Dari Sana Nah Itu Dia Disatukan Dihidupkan Itulah Yang namanya Kebangkitan Demikian Kristus Seperti Itu Makanya Dia Mati Rohnya Itu Turun Kedalam Dunia Orang Mati Dan Membebaskan Termasuk Adam Hawa Abram Semua Orang Orang Nabi Nabi Di Perjanjian Lama Itu Dibebaskan Oleh Yesus Dibawa Ke Firdaus Ada Semua Ini Yang Saya Jelaskan Ini Ada Di Dibawa Ke Firdaus Di Sana Menantikan Mereka Itu Untuk Dibangkitkan Jadi Kami Tahu Seperti Apa Alam Setelah Kami Nanti Mati Dan Bangkit Kenapa Karena Yesus Itu Sudah Membuktikannya Makanya Kami Itu Bisa Menjelaskannya Di Dalam Kitab Kami Jadi Kami Bukan Tahu Nanti Seperti Apa Penghakiman Itu Tahu Makanya Kami Itu Tidak Percaya Orang Itu Keneraka Dulu Baru Nanti Masuk Sorga Gak Gitu Karena Yesus Tidak Menjelaskan Demikian Karena Dia Sudah Dari Dunia Orang Mati Dan Ketika Dia Dikuburkan Itu Gak Ada Acara Manrobuka Manabiyuka Itu Koca Karena Belum Ada Juga Orang Yang Keluar Dari Kubur Gue Dulu Ditanyain Gitu Lazarus Tidak Pernah Berkata Seperti Itu Gitu Jadi Iman Kami Dasar Iman Kami Ini Tidak Prematur Tetapi Benar Benar Pasti Terbukti Pakai Otak Dan Logika Itu Bangkit Pada Area Nah Kalau Bapak Sendiri Di Dalam Iman Islam Gimana Kira Kira Apanya Yang Gimana Nah Setelah Mati Nanti Itu Benar Gak Sih Ada Yang Kisah Macam Macam Merawan Lagi Rame Terus Gitu Saya Melewati Si Roto Mustahakim Gitu Itu Entah Yang Mana Itu Ceritanya Kalau Kita Itu Kalau Kita Itu Yang Namanya Ada Itu Juga Di Bukunya Dr. Hawking Sendiri Dia Juga Beragama Katolik Kalau Gak Salah Coba Nanti Habis Habis Ini Mbak Agata Mungkin Bisa Baca Baca Itu Ada Salah Satunya Gini Gini Dr. Hawking Entah Siapapun Itu Kami Tidak Beriman Kami Yesus Dan Yesus Bilang Apa Kamu Memuridkan Semua Manusia Itu Di Dalam Gereja Jadi Hawking Hawking Yang Saya Anda Bilang Itu Kami Tidak Beriman Kepada Dia Itu Kan Narasi Namanya Pelacar Masa Kita Masa Kita Mau Bikin Mek Goreng Harus Beniman Gini Loh Karena Gini Pak Dasar Iman Kami Itu Adalah Apa Yang Diajarkan Para Rasul Karena Yesus Itu Sendiri Luang Yesus Itu Sendiri Bilang Di Dalam Galatia Satu Ayat Lapan Dan Sembilan Dia Berkata Gini Jikalau Seseorang Di Antara Kami Atau Malaikat Dari Sorgah Sekalipun Ini Bukan Hawking Malaikat Dari Sorgah Sekalipun Kalau Dia Memberitakan Injil Yang Berbeda Dari Apa Yang Kami Beritakan Kepadamu Terkutuk Dia Sekali Lagi Kukatakan Ayat Langsung Autoneraka Seseorang Yang Memberitakan Injil Yang Berbeda Terkutuk Lagi Jadi Dasar Iman Kami Benar Benar Teguh Pada Ajaran Yang Satu Yang Apostolik Dan Yang Katolik Yang Dipimpin Oleh Satu Ruh Kudus Jadi Hawking Kami Gak Peduli Siapa Yang Namanya Pendeta Pendeta Ini Saya Enggak Bahas Masalah Al-Quran Juga Enggak Bahas Masalah Enggak Bahas Hawking Itu Enggak Tau Atais Kayaknya Dia Tapi Bukunya Itu Bagus Menarik Masalah Tingkat Emosi Emosi Dan Baterai Gini Apanya Kalau Di dalam Room Saya Ini Diskusinya Adalah Iman Dan Tadi Bapak Bicara Menanyakan Tentang Iman Sayangan Bukan Tentang Emosi Bukan Tentang Retorika Motivasi Itu Di Dalam Alkitab Terlalu Banyak Dikitab Pengkotbah Tetapi Satu Hal Yang Harus Bapak Tahu Dasar Iman Kami Itu Adalah Yang Diajarkan Para Rasul Karena Yesus Sendiri Bilang Petrus Kepada Rasul Di atas Batu Karang Ini Kudirikan Gerejaku Gembalakan Semua Ma Orang Orang Pergi Dan Jadikan Semua Bangsa Muridku Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Aku Perintahkan Dan Ketahuilah Aku Senantiasa Menyertai Kamu Sampai Akhir Zaman Jadi Yang Berotoritas Untuk Kami Imani Itu Adalah Yang Diberitakan Para Rasul Di Luar Itu Pak Itu Adalah Ajaran Setan Itu Jadi Motivasi Motivasi Kami Tidak Beriman Kepada Kenapa Karena Kata Kata Indah Filsafat Filsafat Kosong Itu Hanya Menyenangkan Telinga Tetapi Tidak Membawa Keselamatan Karena Keselamatan Itu Hanya Dinyatakan 2000 tahun Yang Lalu Dengan Cara Mati Dan Bangkit Pada Hari Yang Ketiga Sesuai Dengan Nubuatan Di Dalam Kitab Itu Untuk Penyaliban Itu Di Perjanjian Lama Juga Disebutkan Ulangan 21 Ayat 23 Musa Bahkan Sudah Menubuatkan Ada Yang Disalib Padahal Di Dalam Bangsa Israel Tidak Ada Hukum Salib Tetapi Kenapa Musa Menuliskan Ada Penyaliban Karena Allah Itu Di 2000 Tahun Yang Lalu Akan Ada Masanya Israel Itu Di bawah Pemerintahan Romawi Dan Hukum Yang Berlaku Sakat Itu Adalah Salib Jadi Semua Salib Itu Ada Di dalam Perjanjian Lama Mas Murdaud Daud Juga Menubutkan Yang Sama Kaki Dan Tangannya Terpaku Nah Jadi Dia Disalibkan Dengan Cara Dipakukan Itu Di Atas Yang Ayu Salib Lalu Itu Saya Sering Lihat Apa Namanya Ceritanya Sama Alkitab Itu Valid Kah Iya Dong Mereka Seperti Alkitab Apa Yang Difilmkan Itu Sesuai Dengan Apa Yang Tertulis Di Dalam Jadi Apa Yang Dikatakan Yesus Itu Sebenarnya Yang Ada Di Alkitab Itu Diperankan Kembali Gitu Walau Kami Itu Tidak Ini Ya Sedih Sini Kalau Neliat Itu Ya Seperti Menghadirkan Kembali Peristiwa Itu Peristiwa 2000 Tahun Yang Lalu Adven Punya Temen Adven Juga Saya Itu Gimana Saya Gak Tau Adven Itu Apa Gak Tau Ya Komen Kalau Adven Soalnya Ya Kristen Juga Tapi Gak Tau Adven Gitu Katanya Disini Di Daerah Jawa Timur Ada Dia Ya Kalau Ngaku Ngaku Semua Boleh Ngaku Ngaku Tetapi Yang Benar Itu Adalah Kristus Jadi Gitu Makanya Baik Protestan Baik Katolik Baik Ortodoks Itu Pengakuan Imannya Adalah Pengakuan Iman Rasuli Atau Pengakuan Iman Nikea Kami Beriman Kepada Yang Diberitakan Para Rasul Boleh Ditanya Ada Pengakuan Iman Rasuli Nah Itu Pengakuan Iman Kami Katolik Juga Gitu Ortodoks Jadi Semua Dasar Iman Kami Apa Yang Diajarkan Rasul Di Luar Dari Apa Yang Diajarkan Rasul Kami Tidak Beriman Itu Ajaran Sesat Oke Simpulannya Tadi Saya akan Tanya Masalah Tiga Itu Ortodok Sama Berarti Nasrani Udah Nggak Ada Ya Di Alkitab Memang Nasrani Sekte Sesat Memang Sekte Sesat Nah Yang Dibawa Dalam Quran Nasrani Dibawa Di Dalam Quran Itu Juga Nasrani Yang Dikomen Allah Juga Nasrani Bukan Kristen Nasrani Memang Nggak Ada Kata Kristen Makanya Kami Kira Itu Ada Kesamaan Bukan Terus Apalagi Tadi Itu Dajjal Berarti Nggak Ada Oke Nama Yesus Itu Dari Malaikat Terus Tapi Kalau Saya Boleh Nanya Ini Pertanyaan Saya Kira-kira Penulis Pertama Quran Itu Siap Si Pak Penulis Pertama Quran Itu Sahabat Usman Bin Afan Itu Bukan Penulis Beliau Sayyidina Usman Bin Afan Itu Mengumpulkan Dari Sahabat Sahabat Lain Yang Pernah Berinteraksi Dengan Rasulullah Itu Mengumpulkan Musafnya Baru Ditulis Penulis Pertama Musaf Itu Yang Saya Tanya Penulis Pertama Musaf Quran Itu Siapa Kalau Syamilnya Saya Belum Mengetahui Memang Tadi kan Sudah Dibdi Apa Tadi kan Sudah Dikatakan Di awal Kalau Nggak Tahu Ya Terus Terang Memang Saya Belum Belum Tahu Cuman Untuk Untuk Yang Mengumpulkan Semua Musaf Nya Itu Di Zaman Khalifah Usman Bin Afan Seperti itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Boleh Boleh Bantu Bantu Enggak Atau Gak Usah Bantu Mas Yang Nama Diskusi Diskusi Siapa Tukar Informasi Open Mindit Kita Jadi Sistematikanya Mas Jadi Ketika Nabi Muhammad Kan Tidak Bisa Menulis Tuh Berkata Tentang Wahyu Yang Diturunkan Yang Nulis Siapa Namanya Zaid Bin Sabit Jadi Penulis Pertama Musab Itu Zaid Bin Tabit Nah Itu Kira-kira Musab Itu Musab Itu Ada Sampai Sekarang Maksudnya Musab Musab Itu Karena Gini Kan Kayak Saya Beriman Kepada Apa Yang Dituliskan Para Rasul Karena Memang Para Rasul Mengajarkan Itu Dan Itu Universal Atau Katolik Diajarkan Ke Semua Gereja Penulisnya Jelas Contoh Kayak Empat Injil Sinoptik Matthius Marcus Lukas Yohanes Ini penulisnya Dengan nama ini Jadi penulis Injil Itu adalah Matthius Makanya Namanya Injil Matthius Marcus Lukas Dan Yohanes Nah Ini kan Jelas Orang-orangnya Tahunnya pun Kita bisa Dapat Ketahui Penulisannya Jelas Nah Quran Sendiri Kan Anda Beriman Kepada Quran Beriman Kepada Kitab-kitab Nah Tadi kan Kita Ngomongan Kita Beriman Karena Ada Pengenalan Baru Beriman Tidak Iman Buta Menggunakan Akal Kira-kira Kalau Bapak Beriman Kepada Quran Penulisnya Tidak Tahu Dan Tidak Jelas Bapak Yakin Itu Benar Yakin Kalau Saya Ya Maksudnya Sudah Mulai Dipelajari Mulai Dari SD Bukan Masalah Dipelajari Dari SD Kita Tahu Ini Penuh Benar Gitu Ya Makanya Makanya Kan Tadi Kan Kita Beriman Kalau Saya Ahli Kalau Saya Ahli Agama Tanya Mbak Agata Di Rum Ini Saya Makanya Itu Saya Kan Masih Belajar Oke Paham Tuh Pernah Kenal Yang Namanya Profesor Munim Siri Gak Gak Pernah Ibnu Ibn Khaldun Itu Salah Satu Perawi Salah Satu Perawi Hadis Bukan Bukan Masalah Kenal Gak Kenal Ya Cuman Ya Hadisnya Diriwayatkan Oleh Ibn Khaldun Sama Al-Bukhari Muslim Seperti Itu Oke Oke Jadi Anda Beriman Sekedar Beriman Jadi Belum Tahu Dulu Kejelasan Kebenarannya Baru Beriman Beda Berarti Memang Tidak Menggunakan Akal Sepenuhnya Menggunakan Sangat Menggunakan Iman Itu Tanpa Syarat Iman Tanpa Sarat Iya Berarti Tidak Berakal Iman Itu Imani Aja Gitu Entah Siapapun Penulisnya Pokoknya Udah Percaya Aja Ibarat Kayak Beli Kucing Dalam Karung Gitu Pokoknya Saya Percaya Ini Dalam Kucing Gitu Tahu Ular Koba Tus Patok Meninggoy Gitu Itu Yang Namanya Iman Buta Gitu Kalau Kalau Di dalam Iman Kristen Itu Tidak Boleh Beriman Buta Gitu Jadi Memang Harus Mencari Tahu Harus Belajar Mengenal Siapa Allah itu Mengenal Apa Tujuan Belajar Belajar Sesuatu Yang Belum Digali Gitu Namanya Pelajar Sesuatu Yang Belum Digali Gimana Sih Maksud Maksud Materi Yang Mau Anda Pelajari Ini Belum Terbukti Gitu Contoh Buku Iman Dicarik Buktinya Bukan Itu Namanya Belajar Contoh Buku Ipa Kita Pelajari Buku Ipa Tapi Ipa Ini Buku Ipa Ini Kita Tahu Penulis Dasar Dia Menuliskan Itu Gak Tahu Itu Yang Saya Maksud Jadi Sumber Pengajaran Jelas Dulu Minimal Nah Ini Sumber Pengajarannya Aja Gak Tahu Kayak Tadi Penulisnya Si Said Penulis Kuran Itu Siapa Gak Tahu Gitu Ini Masih Saya Pelajari Ini Segini Petebalnya Masih Saya Pelajari Juga Jadi Saya Gak Mau Ngomong Gak Mau Bicara ABCD Yang Lantur Kalau Saya Belum Benar-benar Menguasai Itu Seperti Itu Jadi Saya Masih Belajar Juga Saya Gak Mau Menjadikan Lisan Saya Ini Menjadi Amal Jariah Yang Jelek Kejelekan Ketika Orang Mendengar Saya Ngomong Ternyata Saya Salah Ya Itu Nanti Akan Menjadi Amal Jelek Bagiku Yang Terus Mengalir Seperti Itu Nah Itu Kebanyakan Sekarang Ini Orang Belajar Dari Yang Dia Bahkan Kalau Ditanya Ya Nih Paustad Siapa Penulis Ini Al-Baqoro Gak Tahu Tapi Tahu Dia Udah Mengajar Aja Semua Materi Diajarin Tapi Dia Gak Tahu Sumber Ini Dari Mana Itu Yang Maksud Saya Gitu Sumber Maksudnya Saya Saya Tanya Ke Mbak Agata Ini Ternyata Dari Perspektif Kristen Itu Seperti Ini Nanti Saya Sambungkan Di Perspektif Islam Perspektif Agama Lainya Saya Pelajar Semua Lomba Hindu Buddha Juga Saya Pelajari Kalau Saya Namanya Namanya Itu Pejuang Hijrah Belum Mas Pejuang Saya Ini Mas Boleh Tanya Mas Ya Monggo Iseng Mas Saya Kristen Jadi Kalau Ustadz Itu Di Masjid Itu Ngajar Ini Apa Kuranto Atau Amah Hadis Atau Amah Tafsir Atau Apa Beda Beda Tergantung Sama Kayak Misalkan Ada Gusbah Itu Ada Ahli Vuky Ahli Tafsir Kalau Disinilah Kalau Mau Amalia Duniawi Yang Ahli Vuky Maksudnya Ustadz Yang Bukan Punya Forum Mereka Mereka Maksudnya Cuman Ustadz Ustadz Yang Di Kampung Kampung Contoh Saya Gak Berani Gak Berani Komen Saya Soalnya Saya Dua Kali Nggak Tahu Hadis Nggak Tahu Nya Kur'an Doa Makanya Saya Nanya Ya Nggak Nggak Berani Komen Saya Takut Nanti Tadi Itu Jadi Amal Purut Bagi Saya Sendiri Saya Ingin Bagus Pak Pejuang Hijrah Ini Bagus Jadi Jangan Mengajar Sebelum Kamu Tahu Apa Ajaran Mugitu Karena Kebanyakan Sekarang Ngajar Itu Ajarannya Enggak Tahu Dia Mengajarkan Kesesatan Sama Semua Orang Nah Ini Yang Bahaya Makanya Kayak Contoh Nia Saya Juga Nggak Tahu Tapi Kayaknya Pak Pejuang Ini Juga Kayaknya Udah Tahu Gitu Tadi Saya Tanya Sorga Kalian Tuh Gimana Aku Tugak Penasaran Bener Nggak Sama Yang Diajarkan Kayak Ustadz Sam Itu Kan Ada Sampai Di Trans TV Dan Dia Itu Bukan Kapasitas Itu Bukan Kaleng Kalen Kan Udah Masuk TV Dia Mengatakan Memang Nanti Ada Acara Kegiatan Pesta Itu Berhubungan Teks Enggak 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 Tahu Juga Saya Intinya Kenikmatan Yang Belum Terkira Maksudnya Yang Nggak Bisa Dibayangin Udah Yang Namanya Yang Namanya Akhirat Itu Yang Nggak Bisa Dibayangin Neraka Itu Gimana Ngerinya Juga Belum Bisa Dibayangin Surga Itu Gimana Nikmatnya Juga Belum Bisa Dibayangin Kenapa Karena Belum Ada Yang Kesorga Ya Memang Belum Ada Belum Adanya Hari Kebangkutan Kalau Itu Nggak Berani Komen Lagi Saya Kalau Allah Sendiri Dia Ada Di Surga Dan Dia Pencipta Surga Kenapa Allah Ini Tidak Bisa Menceritakan Surganya Ya Bisa Menceritakan Surganya Cuman Dimensi Kita Itu Dimensi Kita Itu Berbeda Sama Dimensi Tuhan Itu Kalau Yang Saya Tahu Yang Saya Percaya Juga Jadi Untuk Materi Materi Yang Ada Di Dunia Ini Itu Ya Sangat Rendah Banget Gitu Kita Nggak Tahu Apa Yang Mungkin Di Alam Semesta Yang Seluas Ini Ada Manusia Lain Ini Karena Anda Belum Tahu Kok Sudah Mengimani Memang Dari Lahir Agama Adalah Pilihan Pilihan Bukan Warisan Agama Itu Adalah Pilihan Bukannya Warisan Di Dalam Islam Nah Ya Ada Ada Yang Gitu Cuman Coba Tonton Habib Jafar Habib Jafar Habib Jafar Itu Teman Saya Habib Jafar Itu Mantan Saya Orang M Ya Itu Ini Jujur Tapi Udahlah Skip Ya Jadi Intinya Saya Tengah Saya Tengah Menyalahkan Agama Lain Lain Itu Tanya Lupa Aku Apa Jadi Lupa Oke Oke Habib Habib Jafar Peneran Ngawur Ini Dia Habib Jafar Dia tinggal Di Upe Ya Udahlah Udahlah Lewat 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 Dulu Kita Skip Dulu Ya Jadi Kita Bukan Ini Tadi Pertanyaan Kok Jadi Lupa Jafar Kok Bilang Ah Udahlah Kau Ceritakan Mantanku Intinya Kita Indonesia Laya Indonesia Oke Tetap Satu Gini Gini Pertanyaan Saya Tadi Aduh Aduh Gue Jadi Lupa Gerega Si Jafar Botol Oke Tadi Pertanyaan Saya Gini Jadi Kalau Anda Mengatakan Agama Itu Pilihan Bukan Warisan Sementara Di dalam Quran Atau Hadis Saya Lupa Barang Siapa Mengganti Agamanya Halal Darahnya Sementara